Cula naga pendekar sakti jilid 15. Hwasyokurus itu, yang tidak lain Teng San Siansu, tertawa bergelak-gelak. Jangan rowel, katanya kemudian bengis. Kau mau mundur menyerahkan kedudukan Chiangbon padaku tidak? Tidak menyahuti Teng Lu Siansu mewakili Teng Sin Siansu. Kami akan mempertahankan diri dari pengkhianatanmu, murid murtad. Metu Teng San Siansu mencilak. Teng Lu, oh oh oh, kau sudah berani kurang ajar padaku? Tidak ingatkah kau betapa dulu banyak menerima petunjuk dariku? Teng Lu Siansu yang sudah tak bisa menahan kemarahannya, melompat ke depan. Teng Sin Siansu hendak mencegah tapi terlambat. Apakah kau yang melukai Teng Bun Su Heng bentak Teng Lu Siansu sambil mengawasi tajam pada Teng San Siansu? Tak salah. Dia sudah ku beri jalan ke sorga, tapi dia memilih jalan neraka. Sudah ku beritahukan agar. Dia ikut di pihakku, tapi dia menolak. Itulah ganjarannya. Bilang Teng San Siansu mengejek. Meledak kemarahan Teng Lu Siansu, tangannya menyambar dengan lengan jubahnya mengeluarkan angin berbunyi wu-u-u keras sekali. Teng San Siansu tenang saja, dia tidak berusaha menghindari pukulan Teng Lu Siansu. Suti hati-hati. Tanda seru Teng Sin Siansu memperingati dengan khawatir. Tapi terlambat, tangan Teng Lu Siansu yang mengandung tenaga luekang kuat sekali, singgah di dada Teng San Siansu. Tapi tangannya seperti menghantam kapas, dan mendadak dia merasakan napasnya sesak, matanya berkunang-kunang, tangannya seperti copot, pundaknya ditepuk Teng San Siansu. Segera dia berdiri dan mematung dengan metu kosong tak bersinar. Keadaannya sama seperti Teng Bun Siansu. Rupanya dia telah dihantam dengan liong bengkunnya Teng San Siansu. Teng Sin Siansu menerjang ke depan mengibaskan lengan jubahnya, dihindarkan Teng San Siansu. Terhadap sutenya yang satu ini memang Teng San Siansu tak berani meremuhkan, dia tahu di antara ketiga sutenya, Teng Sin Siansu yang tertinggi ilmunya. Teng Lang Siansu yang kaget sejenak, kemudian melompat maju ikut menyerang Teng San Siansu. Teng San Siansu memperdengarkan tertawa bergelak-gelak, tampaknya dia memiliki keyakinan kedua sutenya tak mungkin bisa menghadapinya, di ameremahkan. Kalian mencari susah sendiri gumamnya mengejek. Waktu itu Teng Sin Siansu sudah menerjang lagi, tangannya bergerak sedemikian rupa, seperti menyambar dari atas, tapi juga seperti menerobos dari bawah, sukar diterka arah sasaran yang sebenarnya. Teng San Siansu terdesak dan tak mungkin berkelit lagi. Dia menyambuti tangan sutenya, hatinya mencelos kaget, karena tenaga luwekang Teng Sin Siansu sudah mencapai kemajuan yang pesat sekali dibandingkan dulu, dia merasa tergempur hebat. Dalam keadaan begitu Teng San Siansu menghantam dengan tangan kirinya dada Teng Sin Siansu. Kedua pendepak itu mundur, muka mereka dua-duanya pucat. Teng Sin Siansu berhasil menggempur kuda-kuda kedua kaki Teng San Siansu, tapi sebagai imbalannya dadanya kena pukulan tangan Toa Suhengnya itu membuatnya terluka di dalam. Kalau dia tidak kerubuh, itulah disebabkan luwekangnya memang sudah melebih dari kedua sutenya. Cuma, darahnya yang bergolak ketika tangan Teng San Siansu mengenai dadanya. Teng Lang Siansu menerjang kalap, dia pikir hendak adu jiwa dengan bekas Toa Suhengnya yang murtad ini. Teng San garuk-garuk lehernya sambil menghindar. Apakah kau ingin mengalami nasib seperti Teng Bun dan Teng Lu ejek Teng San Siansu sambil melesat ke samping? Teng Lang Siansu tak peduli ejekan bekas Toa Suhengnya, dia beruntun menyerang lima kali. Pendeta-pendeta Siao Lim Siai lainnya jadi memandang dengan hati kecut, mereka tahu Teng Lang Siansu lihai, namun tampaknya Teng San Siansu melebih jauh kelihayanya. Ketika tangan Teng Lang Siansu ke enam kali menyambar pada Teng San Siansu, mendadak tubuh Teng San Siansu tak bergeming di tempatnya. Dia menyambuti tangan Teng Lang, dibarengi tangan kanannya menyambar akan menepuk dada Teng Lang Siansu. Mencelos hati Teng Sin Siansu menyaksikan hal itu, nasib Teng Lang Siansu pasti akan sama buruknya seperti Teng Bun dan Teng Lu Siansu, untuk lompat menolongi jelas sudah tidak keburu, disamping ia dalam keadaan terluka di dalam, juga jaraknya terpisah cukup jauh. Teng Lang Siansu bukannya tidak tahu ancaman bahaya untuk dirinya. Namun dia anekat, tidak diperdulikan tangan Teng San Siansu, dia mengepos seluruh hewekangnya, maksudnya untuk adu jiwa dengan toa suheng yang murtad tersebut. Dalam saat berbahaya seperti itulah, di saat Simo, Bong Mo, Pak Mo, Lem Mo dan Culiseng bersama kawan-kawannya tengah girang melihat Teng San Siansu akan berhasil sekali lagi merubuhkan tokoh Siaulim Sia yang satu ini, terdengar suara yang parau dalam, Teng San. Murid murtad tak tahu diuntung dan berbareng dengan itu, menyambar sehelai kain yang melibat tangan Teng San Siansu, sehingga tangan Teng San Siansu tak bisa menyambar terus pada sasaran, bahkan tubuhnya terhuyung mundur tertarik kuat oleh kain yang melibat tangannya. Saat itulah tangan Teng Lang Siansu yang penuh dengan lewekangnya, singgah di dadanya. Tubuh Teng San Siansu terjungkal. Mengapa terjadi begitu? Ternyata waktu tangan Teng San Siansu menyambar datang, dia dikagetkan oleh suara yang sangat dikenalnya, waktu dia tertegun, sehingga tangannya seperti terhenti menyambar, telah dililit oleh sehelai kain, membarengi waktu kagetnya belum lenyap, tubuhnya terasa dibetot oleh kekuatan lewat kain yang melilit tangannya. Juga saat itulah serangan Teng Lang Siansu tiba. Cepat dia melompat, mukanya pucat. Benar-benar Teng San Siansu kuat, biarpun terserang dasyat oleh tangan Teng Lang Siansu, dia tampaknya tidak kurang suatu apa. Suhu suaranya tergetar. Di tempat itu ternyata telah bertambah seorang pendekta tua. Kedua matanya tampak puyih tak bergerak, dia pendekia buta yang sudah lanjut usia dan tidak lain dari Tai Giok Siansu. Teng Sin Siansu dan Teng Lang Siansu kaget campur girang melihat guru mereka, keduanya segera berlutut, suhu panggil mereka. Teng Lu berdiri diam dengan metu, tak bersinar, dia sudah jadi korban pukulan liong bengkunnya Teng San Siansu, sehingga mirip orang lupa diri. Kumis jenggot Tai Giok Siansu yang memutih tampak bergerak-gerak berdiri saking murkanya mengawasi Teng San Siansu. Kemari kau bentaknya. Biarpun kedua matanya sudah buta, tapi seperti memancarkan kekuatan yang membuat Teng San Siansu menggigil gentar. Suhu, sehat-sehatkah kau tanya Teng San Siansu, tapi selangkahpun dia tidak maju menghampiri burunya, bahkan mundur dua langkah. Murid murtad, sudah lu berdari takaran dosa-dosamu. Kemari kau dingin suara Teng San Siansu. Mendadak Teng San Siansu memutar tubuhnya dia melompat dan angkat kaki. Tapi Teng San Siansu gesit sekali, tubuhnya seperti bayangan kuning, berkelebat sudah ada di belakang Teng San Siansu, tangannya meluncur. Teng San Siansu merasakan samberan angin pukulan itu, dia tidak berani menangkis dan membuang diri menggelinding di tanah. Tapi Tai Giyok Siansu melompat lagi ke dekatnya, menyerang pula. Tujuannya hendak menghantam mati murid murtad itu, setidak ticaknya memusnahkan seluruh ilmu silatnya, termasuk liong bengkunnya. Dalam keadaan terjepit seperti itu Teng San Siansu tidak bisa memilih lain lagi, dia mengempos seluruh kekuatannya, mendorong dengan kedua tangannya ke depan, mengerahkan seluruh kedasyatan liong bengkunnya. Berak, buk tangan Teng San Siansu bertemu dengan tangan Tai Giyok Siansu, tubuh Tai Giyok Siansu bergoyang-goyang, namun tidak sampai terpelanting. Yang hebat akibatnya adalah Teng San Siansu, seperti daun kering tubuhnya terpental diiringi jeritannya yang mengenaskan, lalu ambruk di tanah, tapi cepat dia melesat bangun dan melompati tembok kuil, berlari sekuat tenaganya. Dalam sekejap metodiat telah lenyap. Tai Giyok Siansu menghela nafas dengan muka muram. Sayang, sayang gumamnya. Chuli Seng melihat gelurunya sudah angkat kaki dengan keadaan mengenaskan seperti itu, tidak berani buang waktu lagi, cepat-cepat berlari meninggalkan kuil Siaom Lim Siae. Teng Lang Siansu hendak merintangi, karena gusarnya belum lagi berkurang, tapi Teng Sin Siansu yang berada di sampingnya menahan. Biarkan mereka pergi. Si Mo, Pong Mo dan Yang Lanya merasa tak ada gunanya mereka berdiam terus di situ, mereka pun segera memutar tubuh meninggalkan Siaom Lim Siae. Di hati mereka diam-diam tergetar melihat tadi dalam beberapa detik dua kekuatan luwekang luar biasa telah saling bentur, di mana luwekang pendekta tua itu dasyat sekali. Teng Sin Siansu dan Teng Lang Siansu menghampiri guru mereka, berlutut lagi. Pendeta-pendeta Siaom Lim Siae lainnya juga berlutut. Suhu, kami tertolong dari tindasan Toa Suheng, apakah selama ini keadaan suhu baik-baik saja? Tanya Teng Sin Siansu. Tai Giok Siansu menghela nafas dalam-dalam. Teng Sin, sudah kuduga sewaktu-waktu Teng San Si murid murtad pasti datang mengacau kemari. Tanda seru. Berdirilah. Aku menyesal, mengapa dulu tidak memusnahkan semua ilmu silatnya sehingga tidak perlu terjadi urusan hari ini. Dia menghela nafas dalam-dalam, baru kemudian melanjutkan perkataannya. Tapi tadi dia sudah terkena tanganku, dia pasti terluka di dalam yauk tidak ringan. Sedikitnya dia memerlukan waktu lima tahun enam tahun untuk memulihkan sinkangnya. Undang Tai Kim dan Tai Hong, aku ingin bicara dengan mereka. Teng Sin Siansu ingin pergi ke dalam, tapi Teng Lang Siansu sudah mendahului untuk mengundang kedua tiang lo mereka. Tak lama kemudian Tai Kim dan Tai Hong Hoshio sudah keluar, mereka memberi hormat kepada Tai Giyok Siansu. Su Heng, kemana saja kau pergi selama ini? Tanya Tai Hong Hoshio. Aku sudah tawar melihat kekotoran di dunia ini, dan betapa memalukan aku gagal mendidik murid dan keliru memilih bibit. Selama ini memang aku tak pernah melarang kalian mencurahkan seluruh perhatian untuk melatih ilmu silat, tapi Sute, ku harap mulai hari ini urusan-urusan penting Siaulim Sye harus ditangani olahmu, membantu Teng Sin. Tanda seru. Dan kau juga Tai Kim Sute, luangkanlah waktumu untuk melindungi nama terang Siaulim Sye kita. Jangan sampai apa yang telah dibangun Sucau hancur berantakan di tangan murid Teng San. Omi Tohut, memuji Tai Kim dan Tai Hong Hoshio berbareng. Kalau memang itu harapan Su Heng, kami tentu tak akan mengecewakan Su Heng. Murid-murid Teng San sudah terluka oleh pukulanku, mungkin dalam 5-6 tahun dia tidak berani menyatroni kemari lagi. Apalagi memang dia tahu aku masih hidup, maka tentu dia akan menahan diri. Selewatnya itu, kemungkinan besar dia akan mengacau lagi. Karena aku mohon pada kalian Tai Kim dan Tai Hong Sute, berikanlah petunjuk kalian pada Teng Sin dan lain-lainnya, agar mereka bisa melatih lebih sempurna ilmu yang sudah mereka miliki. Aku sendiri akan kembali ke tempat pengasinganku. Hanya, aku ingin membawa seorang murid Xiaolim Xia yang sekiranya memiliki bakat baik untuk ku didik selama 5 atau 6 tahun. Ku kira waktu selama itu cukup untuk menggembelengnya menjadi manusia yang berkepandaian tinggi. Teng Sin, siapakah di antara murid-murid Xiaolim Xia yang kau anggap layak kuajak pergi? Teng Sin Sian Su segera teringat pada Gio Han. Segera dia memberitahukan pada gurunya perihal Gio Han dan juga menceritakan riwayat anak itu. Tai Gio Xian Su mengerutkan alisnya yang sudah putih dan matanya yang hanya tampak putihnya belaka berkilat dengan sinar yang tajam. Dia memiliki bakat yang sangat baik, suhu kata Teng Sin Sian Su. Bahkan Te Chu semula bermaksud mendidik dia dengan ilmu sin bengkun, agar kelak dia bisa menghadapi liong bengkunnya Toa Su Heng. Hem, kau sudah menurunkan seluruh ilmu sin bengkun ciptaanmu itu tanya Tai Gio Xian Su. Seluruh kau hoatnya sudah Te Chu ajarkan, tinggal melatihnya, saja, suhu jawab Teng Sin Sian Su. Bagus. Panggil anak itu perintah Tai Gio Xian Su. Segera Gio Han dipanggil, dan diperintahkan memberi hoimat kepada Tai Gio Xian Su, sucohnya. Waktu Gio Han berlutut, Tai Gio Xian Su merabar-rabar tubuhnya. Sekilas muka Tai Gio Xian Su jadi terang berseri-seri, kemudian mengangguk-angguk. On Mi Tohut kata Tai Gio Xian Su, Gio Han akan ikut denganku. Persoalan Teng San Si murid murtad itu bukan hanya menyangkut persoalan Xiao Lim Si Ye, tapi memiliki ancaman lain yang lebih hebat, karena ia sudah memperbudak dirinya menjadi anjingnya reja penjajah Yong Cheng. Dengan Liong Beng Kun,nya dia sangat berbahaya, dan Gio Han memang harus digemleng untuk menghadapinya, bukan sekedar menghadapi Liong Beng Kunnya, tapi juga untuk melenyapkan ancaman bahaya yang lebih dasyat terhadap para pencinta negeri. Akhir-akhir ini Yong Cheng telah mengumbar orang-orangnya membunuhi setiap orang yang dicurigetak setiap adanya. Menteri-menteri jujur dan baik banyak yang jadi korban keganasan Yong Cheng, yang semuanya diatur oleh Chu Bian Liat, Tai Kam yang melebih iblis kejamnya. Sekarang Giam Chu dengan para pencinta negeri sudah bangkit angkat senjata, mungkin Gio Han Kelak bisa membantunya Tai Gio Xian Su menghela nafas. Kemudian dia diiringi Teng Sin Xian Su dan yang lainnya, Tai Gio Xian Su melihat keadaan Teng Bun Xian Su. Muka Tai Gio Xian Su muram. Teng Bun memang terkena pukulan Liong Beng Kun menjelaskan Tai Gio Xian Su setelah memeriksa keadaan Teng Bun Xian Su. Tai Kim Sute dan Kau Tai Hang Sute, pergunakan Teng Bun Xian untuk mengurutnya setiap hari, dalam dua tahun kesehatannya akan pulih, memang ilmu silatnya akan lenyap sebagian besar, namun setelah melatihnya lagi 10 tahun, kemungkinan Teng Bun Bica mempertahankan sebagian kepandainya. Tai Kim dan Tai Hang Ti yang lomongiakan, walaupun hati mereka merasa berat harus melibatkan diri dalam urusan ini, tapi mereka pun tak mau mengecewakan harapan Su Heng mereka. Dengan disaksikan Teng Xian Su dan pendekta-pendekta Xiao Lim Xie lainnya, Tai Gio Xian Su membawa pergi Gio Han. Wiesin Xian Su mengawasi kepergian muridnya dengan berulang kali mengucap, Sian Chai, Sian Chai, Omi Tohut, ia yakin Gio Han pasti tergembeleng luar biasa di tangan Su Chowinya itu. Gio Han dibawa Tai Gio Xian Su ke sebuah lembah yang letaknya tersembunyi di sebelah barat tebing Xiao Shitsan. Di situ ada sebuah rumah yang dibangun sederhana, yang dipergunakan Tai Gio Xian Su untuk menyepi. Sejak hari itulah Gio Han memperoleh gemblengan Tai Gio Xian Su. Untuk mempelajari ilmu silat Xiao Lim Xie diperlukan keulatan dan kesungguhan. Tanpa menderita, jangan harap dapat menguasai sebaik-baiknya ilmu Xiao Lim Xie, Walaupun hanya satu jurus menasehati Tai Gio Xian Su sebelum menurunkan ilmunya pada Gio Han. Semakin berat penderitaan semakin baik pula kesempatan untuk bisa menguasai ilmu Xiao Lim Xie. Kau mengerti? Mengerti, Su Chow menyahuti Gio Han berlutut memanggutkan kepalanya. Memang selama digembleng oleh Tai Gio Xian Su ada perubahan pada Gio Han. Dia bukan sekedar melatih ilmu silat, tapi juga melatih fisik tubuhnya lah harus berlatih siang malam dengan giat, tanpa kenal lelah. Harus melatih luwekang di bawah curahan air terjun membelah kayu dalam jumlah sangat banyak. Tidak jarang tangan Gio Han terasa pegal seakan copot tengsel tulangnya, namun harus terus mengampak. Banyak lagi kewajiban yang harus dilakukan oleh Gio Han dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan berat dan melelahkan. Memang seluruh harapan Tai Gio Xian Su tercurah pada Gio Han, maka ia menggembelengnya tanpa kenal lelah. Gio Han tidak pernah mengeluh walaupun harus melakukan pekerjaan yang bagaimana berat sekalipun lap. Tidak pernah diperintahkan memikul dua tahang air berukuran besar, di mana ia harus berlari-lari membawa dua tahang air itu dari tebing yang satu ke tebing lainnya. Di luar kesadaran Gio Han, kemajuan yang diperolehnya sangat pesat. Diam-diam Tai Gio Xian Su pun girang melihat kecerdasan Gio Han ditambah bakat yang baik, membuat anak itu cepat sekali menguasai setiap ilmu yang diajarkan. Kepadanya, hari-hari dilewatkan terus oleh Gio Han dengan berbagai latihan. Enam tahun sejak Teng San Sian Su dengan culi seng dan anak buahnya mengacau di Siaulim Sie. Di luar kota Leng An tampak seekor kuda sedang berlari cukup cepat. Pagi itu masih remang-remang, penunggang kuda seorang bertubuh jangkung kurus, dengan baju yang singset, tampaknya ia tergesa-gesa melakukan perjalanan. Tunggangannya adalah kuda pilihan yang larinya cepat sekali dan kira-kira tengah hari ia sudah melalui seratus li lebih. Sesudah melewati Song Kie, lalu lintas tidak begitu ramai lagi dan ia dapat melarikan tunggangannya tanpa banyak rintangan. Waktu si jangkung kurus yang mungkin berusia 35 tahun melarikan kudanya, ia mendapat kenyataan bahwa di belakangnya mengikuti seorang lain. Dilihat dari dandanannya, orang itu adalah seorang saudagar lah menunggang seekor kuda belang dan pada pelana tergantung dua tas kulit yang tidak terlalu besar. Semula si jangkung tidak memperhatikannya dan menduga bahwa orang itu adalah seorang saudagar biasa. Di waktu maghrib, ia tiba di suatu kota kecil, yaitu kota Mahosia yang terpisah 250 li lebih dari Leng'an. Sesudah si jangkung masuk ke dalam kota dan berhenti di depan sebuah rumah penginapan, secara tidak sengaja ia menoleh ke belakang dan melihat saudagar itu sedang mengikuti dari sebelah kejauhan. Si jangkung terkejut. Kira bagaimana, tunggangan saudagar itu, yang kelihatan seperti kuda pasaran, dapat menyusul ia? Ketika masuk ke dalam hotel, ia sangat berwaspada, tapi segera juga ia tertawa sendiri oleh karena saudagar itu mengambil penginapan lain. Si jangkung tampaknya adalah seorang yang sudah kawakan dalam dunia Kang O. Walaupun saudagar itu tidak terlalu mencurigakan, akan tetapi, pikirnya lebih berhati-hati ada lebih baik. Memikir begitu, sesudah mencuci muka, ia bersemedi untuk memelihara semangat dan kemudian tidur dengan menggunakan golok biancenya sebagai bantal kepala. Besoknya, sebelum jam 5 pagi ia sudah bangun, bayar ruang sewa kamar dan lalu berangkat. Pada zaman itu terdapat satu nasihat untuk mereka yang melakukan perjalanan, sebelum malam mengasode rumah penginapan, sesudah terang tanah barulah berjalan. Maka itu si pelayan merasa agak heran melihat. Si jangkung yang memiliki ketinggian tubuh melebih tinggi tubuh manusia normal, sudah berangkat sebelum fajar menyingsing. Sekeluarnya dari kota kecil itu si jangkung mendungat. Bulan sabit dan beberapa bintang masih memancarkan sinarnya yang remang-remang, sedang kawanan burung masih tidur nyenyak dalam sarangnya lah mesem dan lalu kaburkan tunggangannya. Kira-kira tengah hari, ia sudah berada di tempat yang terpisah kurang lebih 150 li dari Mahosie lah menahan kucanya dan menengok ke belakang lah kaget oleh karena saudagar itu ternyata sedang mengikuti dari jauh. Apakah ia sengaja menguntit aku? Si jangkung menanya pada diri sendiri. Muka orang itu agak berminyak, kepalanya memakai topi kulit, sedang di punggungnya menggemblok sebentuk tudung. Dilihat dari mukanya dan dipandang dari kudanya, ia hanyalah seorang saudagar biasa. Si jangkung sangat bersangsi. Siapakah orang itu dan apa maunya? Sesudah melirik lagi sekali, ia menyabet kudanya dan binatang itu lantas saja kabur sekeras-kerasnya, si saudagar tenang-tenang saja, sama sekali tidak menunjukkan keinginan untuk sengaja menyusul si jangkung. Dalam sekejap, saudagar itu sudah tidak kelihatan bayang-bayangannya lagi dan si jangkung menjadi lega hatinya. Si jangkung siap bernama Cus yang adalah seorang yang sangat berhati-hatilah dua hari yang lalu baru saja bentrok dengan orang-orang Congtok, gubernur, di Lenggan, gagal untuk mengambil sesuatu dari tangan Congtok di Lenggan, sebab banyak pahlawan kaisar yang waktu itu mengiringi Kim Che, utusan kaisar, yang tengah datang ke Lenggan. Karena kegagalannya itulah membuat Yap Cus yang harus menjauhkan diri dari Lenggan, pasti orang-orang Congtok dan para pahlawan Gie Lin Kun yang ikut Kim Che itu mencari jejaknya. Kalau ia sampai terbekuk, niscaya usahanya yang tengah dilakukan akan gagal sama sekali. Sekarang ia bermaksud pergi ke Hang Chau untuk menemui Giam Chu, atasannya. Sesudah larikan lagi kudanya beberapa lama. Cus yang memelok ke suatu jalan kecil dan di waktu maghrib tibalah ia di kota Sukwan yang terletak seratus li lebih di sebelah timur kota Tingan. Dalam kota itu, yang terlebih kecil daripada Mabosie, hanya terdapat sebuah rumah penginapan. Sesudah mendapat kamar dan bersantap malam, ia merasa pasti si saudagar tidak akan mengikutinya ke kota kecil itu. Tapi, tak dinyana baru saja ia memikir begitu, di luar sudah terdengar berbengernya kuda dan saudagar itu sudah berada di depan pintu hotel. Sekarang benar-benar ia kaget. Sudah tak dapat disangsikan lagi, orang Iiu sedang menguntit ia. Sebelum orang itu masuk, dengan cepat ia masuk ke dalam kamarnya, di mana ia mendengar saudagar itu memesan makanan dan meminta air cuci muka, tiada beda dengan seorang pelancong biasa. Sesudah makan saudagar itu masuk ke kamarnya yang berhadapan dengan kamar Yap Cu Siang. Cu Siang merasa sangat tidak enak hatinya, ia bersama disembari mencekal golok. Tapi sesudah menungkuli setengah malam, sama sekali tidak terjadi kejadian luar biasa. Jika orang itu mempunyai niatan kurang baik, dalam dua hari ia tentu sudah menyerang, pikirnya. Jika maksudnya baik, Siang Siang tentu ia sudah menegur aku. Tapi kenapa, tanpa menyerang atau menegur, ia menguntit terus-menerus? Apa kawan, apa lawan? Jam tiga sudah lewat, tapi tetap lak ada perubahan luar biasa. Mendadak Cu Siang ingin kencing dan sembari menenteng golok, ia pergi ke kakus yang terletak di pojok pekarangan hotel. Selagi kencing, dari sela-sela pintu kakus, ia melihat satu bayangan manusia mendekam di atas genteng. Begitu ia keluar dari kamar kecil, bayangan itu menghilang dengan gerakan cepat luar biasa. Sahabat dari mana di situ membentak Cu Siang dengan suara perlahan. Lekas keluar. Lah menimpuk dengan sebutir batu kecil, tapi bayangan itu tetap tak muncul lagi. Dengan penuh kecurigaan, cepat-cepat Cu Siang kembali ke kamarnya dan membesarkan api lampu, perubahan besar tak ada. Tapi toh ia terkejut, oleh karena buntalannya yang tadi berada di tengah-tengah meja, sekarang sudah berkisar ke kiri dan bentuk ikatan buntalan pun sudah berubah. Sebagai seorang yang biasa berkelana di kalangan Kang O, ia selalu berhati-hati dan semua barangnya ditaruh di tempat tertentu, malah ada juga yang diberi tanda, sehingga tergeser sedikit saja, ia pasah akan mengetahuinya. Lah yakin, bahwa dalam waktu yang sangat pendek, yaitu selagi ia pergi ke kakus, buntalannya sudah dibuka orang. Buru-buru ia membuka buntalan itu dan ternyata beberapa setel pakaiannya tidak-tidak diganggu. Setelah menimbang-nimbang beberapa saat, Yap Cu Siang mengambil keputusan buat kabur secepat mungkinlah meninggalkan sepotong perak di atas meja sebagai pembayaran sewa kamar dan Kemudian cemplak kudanya yang lantas saja dikaburkan sekeras-kerasnya. Sesudah berjalan kurang lebih setengah jam, di sebelah depan kelihatan hutan yang melintang menutup jalan lalonca turun dari tunggangannya dan masuk ke dalam hutan dengan menuntun kudanya. Belum berapa lama ia berjalan, ketika tiba-tiba di sebelah belakangnya terdengar suara berbengernya seekor kuda. Ternyata si saudagar sudah mengubar sampai di situ dan tanpa menghiraukan larangan kengow yang berbunyi, bertemu hutan, janganlah masuk, dikeperaknyalah kudanya yang lantas menerobos masuk ke dalam hutan. Melihat orang itu tidak berkawan, hati apcus yang tadi mantap lah memutar badan dan sambil menceka goloknya keras-keras, ia menanya, kenapa tuan terus-menerus menguntit aku? Orang itu tertawa dingin. Dengan sekali menggoyangkan tangan kirinya, ia menyalakan bahan api yang lantas dilemparkan ke rumput kering sehingga rumput itu lantas jadi terbakar. Sesudah menyapu dengan matanya ke kiri kanan, barulah ia berkata, kau jalan di jalanmu, aku pun jalan di jalanku sendiri. Kenapa tuan menjadi curiga? Yapcus yang mengetahui orang itu membakar rumput lantaran kuatir adanya musuh yang bersembunyi. Dari sini dapat diketahui bahwa orang itu benar-benar sudah kawakan dalam kalangan kengow dan dapat memikir begitu cepat dalam waktu yang sangat singkat. Sambil melintangkan goloknya, Yapcus yang lantas saja tertawa terbahak-bahak. Bahwa tuan meneruskan perjalanan di tengah malam buya adalah suatu kejadian yang sungguh-sungguh mengherankan aku katanya dengan suara nyaring. Orang ilu turut tertawa berkakakan seraya berkata, kalau begitu apakah kelakuan tuan yang juga kaburkan kuda di tengah malam bu terata, tidak sama mengherankan? Sekarang lebih baik kita bicara terus terang saja, berkata Yapcus yang. Aku adalah seorang pelarian. Siapa adanya kau? Kau pelarian, aku adalah orang yang menguntit pelarian jawab si saudagar seanatnya. Jika begitu, kau tentunya orang dari Chong Tok di Leng An atau orang dari istana yang ikut dengan Kim Che yang tengah berada di Leng An, kata Yapcus yang sembelari tertawa-tawar. Baiklah. Aku siap sedia untuk melayani kau. Bukan aku, tapi kau yang berkata begitu, kata orang itu. Siapa yang mau berkelahi denganmu? Jika kau pelarian, kenapa tidak cepat-cepat kabur? Yapcus yang terkejut. Siapa sebenarnya kau yang membentak? Di hadapan kesatria orang tidak berdusta, kata si saudagar. Dankah siapa sebenarnya? Bukankah aku sudah memberitahukan jawab Yapcus yang? Lantaran apa kau menjadi pelarian? Menanya pula orang itu. Kedosaan apakah yang sudah kau lakukan? Aku menyatroni Chong Tok untuk mengambil sesuatu sekalian membunuh Chong Tok. Jawab Yapcus yang berani. Siapa yang perintahkan kau melakukan hal itu? Orang itu menanya lagi. Aku sudah bicara terus terang, sekarang adalah giliranmu. Siapa kau tanya Yapcus yang dengan perasaan mendongkol, karena orang itu terus-menerus mencecer dengan pertanyaan-pertanyaan, tanpa ia sendiri mau berterus terang. Aku adalah seorang secara diam-diam sudah melindungi kau, jawabnya. Kita semua adalah sahabat-sahabat dari satu jalan. Aku ingin sekali bertemu dengan Gisu, pendekar, yang memberikan perintah kepadamu untuk membunuh Chong Tok di Leng An dan dengan memandang persahabatan, aku mohon Kasuka mengantarkan aku kepada orang itu. Biji Matu Yapcus yang bergerak beberapa kali, hatinya sungguh merasa sangsi. Dilihat dari gerak-geriknya, ia bukan mau menangkap aku, pikirnya di dalam hati. Tapi kenapa ia begitu ingin menemui orang yang perintahkan aku membunuh Chong Tok di Leng An? Mengapa dia tahu aku melakukan semua ini atas perintah orang lain? Apakah kau masih merasa sangsi? Tanya orang itu. Cobalah pikir, jika aku orang pemerintah, masakah sesudah menguntit dua hari dua malam, aku belum juga turun tangan? Yapcus yang tak menyahut tapi lantas mendekati kuda orang itu yang sedang makan rumput. Melihat seorang asing datang mendekatinya, hewan itu mengangkat kepalanya dan berbenger keras. Macam tunggangan cuan tidak terlalu garang, tapi sungguh cepat larinya, memuji Yapcus yang sembari mengangsurkan sebelah tangannya dan membetot les. Mau apa kau bentak orang itu? Begitu dibetot, kuda itu berjingkrak dan menendang. Yapcus yang berjongkok dan menangkap satu kakinya. Sekali melirik saja, ia sudah melihat bahwa pada besi kaki kuda tercetak empat huruf, toal weegyehma, kuda istana kaisar. Hampir berbareng, ia menggulingkan diri dan molos di antara kaki kuda itu. Hahaha Yapcus yang tertawa berkahkakan. Sekarang aku tahu siapa adanya tuan. Sebagaimana diketahui, ia adalah seorang yang sangat berhati-hati. Dengan matanya yang sangat jeli, ia menduga bahwa kuda itu sudah mendapat latihan istimewala mengetahui bahwa semua kuda istana diberi tanda pada besi kakinya. Maka itu, ia segera mengambil putusan untuk mencoba dan benar saja percobaannya berhasil. Orang itu adalah pahlawan istana yang dengan menyamar sudah menguntit Yapcus yanglah tidak lantas turun tangan oleh karena menduga bahwa Yapcus yang melakukan perbuatan dekatnya hendak membunuh Chong Tok di Leng An pasti diperintah seseorang. Dan dari Yapcus yang ia mengharap akan mendapatkan keterangan yang diingininya, supaya dengan sekali menyapu, ia bisa membinasakan kedua-duanya. Lah bukan Wiesu, pahlawan, biasa dan setelah kedoknya dilucuti, sebaliknya dari ketakutan, ia tertawa terbahak-bahak. HMM Tuan sungguh awas sekali katanya. Dari ini saja, Chuan sudah cukup berharga untuk menjadi sahabatku, lah berhenti sejenak dan kemudian membentak, apakah kau pernah mendengar nama Tio Ye Uliang? Jika kau ingin aku berlaku murah hati, lekas antarkan aku kepada pemimpinmu. Yapcus yang terkesiap. Pada zaman itu, Kiem Kek, ahli pedang, yang kesohor di wilayah Tiongkok adalah, di selatan Kim Lai, di utara Tansu Liang, di barat Tio Ye Uliang, sedang di timur Siang Kuan Jaisu. Kim Lai dan Tansu Liang sudah lama mengundurkan diri dari pergaulan umum, Siang Kuan Jaisu kabur ke seberang laut sebagai pelarian, karena tidak mau menakluk pada Kaisar Penjajah dan hanya Tio Ye Uliang yang masih malang melintang di daerah barat daya, di mana ia sudah melakukan banyak perbuatan terkutuk. Sepanjang warta, ia adalah Jagokun Lunpei, tapi para tetua partai itu ternyata tak sanggup mengendalikan ia gitingkah lakunya. Dengan ilmu pedang pek, klui kiam, pedang kilat, ia malang melintang seenak isi perutnya. Dengan menunggang seekor kodato Alwe Gie Ma sudah terang sekarang ia menjadi kaki tangan. Kaisar dan Tio Tai Jin yang disebut-sebut oleh para Wiesu ketika Yapcus yang menyatroni gedungnya Cong Tok, tentulah ia adanya. Yapcus yang menyedot napas dalam-dalam untuk menenteramkan hatinya. Baiklah katanya. Aku akan mengantar kau lam maju setindak dan sekali membalik tangan, Golok Bianto sudah menyambar. Bacokan yang dilakukan secara tidak diduga-duga cepat luar biasa, tapi Tio Ye Uli yang tidak kalah cepatnya. Sembari tertawa dingin ia mementil dengan kedua jerijinya. Beratnya sabetan Yapcus yang ada beberapa ratus kati, tapi begitu terpentil, Golok itu mental. Dan pada saat itu, Tio Ye Uli yang sudah menghunus pedangnya seraya membentak, rasakan pedangku. Yapcus yang yang sudah kenyang menghadapi lawan-lawan berat, lalu melancarkan serangan berantai, dengan tendangan, sabetan tangan dan bacokan yang semua merupakan serangan mati-matian. Tio Ye Uli yang kembali tertawa dingin dan berkelit sembari menikam. Berat, pundak Yapcus yang tergores pedang. Dengan tikaman itu, Tio Ye Uli yang sudah berlaku murah hati lantaran ia ingin sekali membekuk Yapcus yang hidup-hidup guna mengorek keterangan dari mulutnya. Jika mau. Dengan mudah ia dapat menobloskan tulang pundak musuh. Tio Ye Uli yang adalah Congk'an Kim Ie Wiyye, pengurus pasukan yang berjubah sulam emas, dengan Pek Lui Kiam, pedang kilat, ya entah sudah berapa banyak jago-jago kenamaan yang runtuh di tangannya. Dia pula yang bersama Bat It Se, Congk'an Gie Lim Kun, membasmi keluarga Jenderal Giyok'u beberapa tahun silam, atas perintah Ciu Bia Uliat. Sedangkan ilmu Golok Yapcus yang memiliki kedudukan yang tinggi, hanya ia kurang matang latihannya. Dengan mewarisi ilmu silat turunan, ia mempunyai kepandayan yang cukup tinggi. Begitu pundaknya tergores, ia meloncat mundur dan selagi Tio Ye Uli yang mau menikam pula, tiba-tiba ia membentak keras Samlil membacok dan menendang. Pukulan ini sangat tersohor dan dinamakan Pukulan Houwie Kak Tiong Matu, Tendangan Buntut Harimau. Bacokan Kuda Kabur. Orang yang bisa mengelit bacokannya, tak nantir nampu mengegosi tendangannya. Akan tetapi Tio Ye Uli yang bukan lawan biasa dan dengan meloncat mundur, ia dapat menyingkir dari dua serangan itu. Di lain pihak, sembari membacok dan menendang Yapcus yang terus menubruk ke depan dan menerobos keluar dari kurungan api. Selagi meloncat, ia menyamber dua batang pohon yang berkobar-kobar untuk menimpuk musuhnya. Tio Ye Uli yang mengebas dengan tangannya dan kedua batang itu jatuh di tempat yang terpisah kira-kira tujuh kaki dari badannya. Akan tetapi, perbuat Yapcus yang ini ada hasilnya juga, yaitu sudah membikin binal kudat Tio Ye Uli yang. Ketika akhirnya hewan itu dapat dibikin jinak, Yapcus yang sudah lari agak jauh. Sebagai seorang yang berkepandaian tinggi, Tio Ye Uli yang bernyali besar dan ia lantas saja mengejar. Kawan! Ayo keluar membantu berseru Yapcus yang keluar. Aku tak takut. Berteriak Tio Ye Uli yang dengan suara mengejek. Sekonyong-konyong di luar hutan terdengar suara berbengernya kuda. Tio Ye Uli yang mengeluarkan suara hem dan menduga Yapcus yang benar-benar mempunyai. Kauanlah mengempos semangat dan mengejar seperti kilat cepatnya, dengan tujuan lebih dulu membinasakan Yapcus yang dan kemudian baru melayani musuh yang masih berada di luar hutan. Dengan menggunakan siasat main petak dan lari membiluk-biluk di antara pohon-pohon. Yapcus yang dapat menyelamatkan diri. Beberapa kali, lantaran terdesak, ia terpaksa melawan sejurus dua jurus, dan kemudian kabur lagi. Meskipun ilmu silap Tio Ye Uli yang jauh lebih tinggi, ia tak akan dapat merobohkan Yapcus yang dalam hanya dua atau tiga jurus. Bukan main gusarnya Tio Ye Uli yang. Dengan metsi merah, ia mengudak terus sembari mengeluarkan serob Tielian Cie, biji teratai besi, yang lantas ditimpukan ke arah 12 jalan darah musuh. Dengan iari berbelit-belit, Yapcus yang dapat menyingkir dari sejumlah senjata rahasia itu. Tiba-tiba sambil membentak, kena titik. Tio Ye Uli yang menendang rubuh sebatang pohon kecil. Begitu pohon itu yang merupakan tameng bagi badan Yapcus yang rubuh, ia menimpuk dengan beruntun dan sebutir Tielian Cie tepat mengenakan jalan darah Tianhian Biat, di punggung Yapcus yang. Yapcus yang berteriak kesakitan sembari meloncat dan menyampok Tielian Cie lain dengan goloknya, ketika itu, ia sudah sampai di tengah-tengah hutan lebih yang penuh dengan pohon ponon berduri. Dengan dekat ia menerobos terus dan membuka jalan Biantonia, Tio Ye Uli yang mengejar terus, sering pakaiannya tercangkol duri. Lantaran pedangnya tidak setajam ya yang tuh, ia harus menggunakan lebih banyak waktu untuk membabat pohon ponon duri itu, sehingga semakin lama ia jadi ketinggalan semakin jauh. Selain itu, sebab gelap gulita ia sekarang tak dapat melihat lagi di mana adanya Yapcus yang. Dengan gusar ia menyalakan bahan api yang lantas dilemparkan dan begitu mengenakan cabang-cabang kering api lantas berkobar-kobar. Sesudah itu dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan Teng Pengong Sui, menginjak rumput menyeberang sungai, ia mengejar dengan berlari-lari di atas pohon-pohon berduri, tanpa memperdulikan pakaian dan kakinya yang tertusuk duri. Saban kali keadaan sudah terlalu gelap, ia lalu membakar hutan lagi, sehingga tidak lama kemudian di beberapa belas tempat sudah terbit kebakaran. Semakin lama Tio Ye Uli yang sudah semakin dekat pada korbannya sementara itu, beberapa kali terdengar suara berbengernya kuda di luar hutan. Secara mati-matian, akhirnya Yapcus yang dapat juga menerobos keluar dari hutan itu yang panjangnya kira-kira tiga li. Melihat musuhnya sudah berada di tempat terbuka, Tio Ye Uli yang tertawa bergelak-gelak, Sekarang mau lari kemana kau ia berseru sembari menimpuk dengan tiga butir Tio Lian Cie. Yapcus yang menyampok jatuh peluru pertama dengan goloknya dan bertelit dari peluru kedua yang menyambar tenggorokannya, tapi Tio Lian Cie yang ketiga tak dapat dihilangkan lagi dan tepat mengenai lututnya, sehingga ia jatuh berlutut seketika itu juga. Ketika itu dengan adanya sinar api dan sinar bulan, keadaan di situ menjadi cukup terang. Tio Ye Uli yang bergirang hati dan kembali ia tertawa besar, kemudian menghampiri korbannya untuk ditelikung. Sekonyong-konyong dari jauh terdengar suara tindakan kuda yang berlari cepat sekali. Tio Ye Uli yang terkesiap dan mengawasi kejurusan itu. Bagaikan kilat sesosok bayangan putih melesat mendatangi dan dalam sekejap mata, seekor kuda berbulu putih sudah berada di hadapannya, dan penunggangnya seorang pemuda berbaju putih, segera meloncat turun. Dilihat dari mukanya yang sangat cakep, pemuda itu baru berusia kurang lebih 17 tahun, badannya langsing kecil, sehingga jika dipandang sekelebatan seolah-olah ia hanya seorang bocah yang baru keluar dari rumah sekolah. Pemuda itu melirik dan berkata, Ah! Tak taunya Tio Toa Congkoan, Tio Taijin. Untuk apa kau mengubar-ubar ya? Tio Ye Uli yang terkejut, sebab sekali membuka mulut, si bocah sudah melocoti kedoknya. Siapa kau bentaknya sembari menuding dengan pedangnya. Jangan mencampuri urusan orang lain. Si pemuda mesem tawar dan menjawab, urusan dalam dunia harus diurus oleh manusia. Yang hidup dalam dunia. Siowiamu, siowia. Cuan kecil, paling senang mencampuri urusan ganjil. Tanda seru. Tio Ye Uli yang mendongkol tercampur geli mendengar kata-kata itu. Urusan ganjil apa? Ia menanya sembari tertawa. Yang besar menindas yang kecil, kau sudah menghinakan orang jawabnya. Perkataan si bocah yang belum hilang bau pupuknya itu sudah mengilik-ngilik hati Tio Ye Uli yang lalantes meladeni terus dan sama sekali tidak khawatir. Yapcus yang yang sudah kena Tio Lian Cie akan melarikan diri. Ah! Perkataanmu tak masuk di akal katanya sembari tertawa geli. Dia sudah cukup besar dan bukan seperti kau yang masih bau daun dorimu. Tak dapat kau mengatakan, yang besar menindas yang kecil. Si pemuda baju putih tertawa-tawar. Sebagai kiam kek kenamaan dan seorang yang bergelar taijin, kau sudah melukakan seorang piau kek biasa dengan senjata rahasia, katanya dengan suara mengejek. Apakah ini bukan yang kuat menghina yang lemah, yang besar menindih yang kecil? Sesudah dilihat olahku, urusan ganjil ini tak dapat aku tak mencampuri. Sembari menggosok-gosok lututnya dan mengempos semangat untuk membuka jalan darahnya, Yapcus yang mendapat kenyataan bahwa si baju putih adalah pemuda yang sangat berani sekali, juga senang bergurau. Dia merasa malu bukan main dirinya dinamakan sebagai piau kek biasa. Hati Tio Ye Uli yang jadi seperti semakin dikilik-kilik. Jika aku sampai turun tangan terhadapmu, bukankah soal yang besar menindas yang kecil jadi terulang pula katanya sembari tertawa berkah-kakan. Sebagai kiam kek kenamaan, kau sungguh mengecewakan aku, kata si baju putih. Sungguh aku tak nyana, otakmu kosong melompong. Apa menegasi Tio Ye Uli yang? Apa gunanya mempunyai badan seperti kerbau atau kuda besarnya, kata pula pemuda baju putih. Itu. Apakah kuat dan lemah besar atau kecil, diukur dengan ukuran usia? Aku sekarang membicara terus terang kepadamu, jika kau bukannya seorang Toa Congkaan, pengurus besar dalam Istana Kaisar, masih sungkan aku mengadu tanganku dengan cecongormu. Mendengar romongan yang temberang itu yang menyebut-nyebut juga soal tingkatan, Tio Ye Uli yang jadi IEB lebih sungkan bertempur dengan si bocah. Harus diketahui, bahwa dalam rimba persilatan, soal tingkatan diperhatikan benar-benar. Jika sebagai seorang yang mempunyai tingkatan tinggi, ia sampai mengukur dengan satu bocah, semua orang gagah dalam rimba persilatan tentu akan mentertawakannya. Ayo membentak si pemuda baju putih sembari menghunus sebatang pedang pendek. Begitu dihunus, pedang itu mengeluarkan sinar yang menyilaukan, sehingga Tio Ye Uli yang jadi terkesiap. Jika tidak melihat dengan metu sendiri, sungguh ia tak percaya, bahwa bocah yang belum hilang bau pupuknya itu mempunyai kuda dan pedang mustika. Tanda seru. Tapi biar bagaimanapun juga, ia tentu tak memandang sebelah metu si bocah itu. Benar-benar kau mau turut campur urusan ini ia menanya. Jangan bawa si baju putih membentak. Ayo, seranglah sesukamu. Bocah kata Tio Ye Uli yang yang sudah mulai mendongkol. Pergilah pulang kepada gurumu dan belajar lagi beberapa tahun. Seorang yang seperti aku sebenarnya tidak harus mempunyai pandangan seperti kau bocah cilik. Eh, kau mau menyerang atau tidak mendesak pemuda baju putih itu. Kalau kau tetap tidak bergerak, aku tak akan berlaku sungkan lagi. Coba kau bersilat sejurus, aku renau lihat siapa gurumu kata Tio Ye Uli yang akhirnya. Baik, awas berseru pemuda itu sambil menikam. Dengan tenang Tio Ye Uli yang mengangkat dua jerijinya untuk mementil senjata yang sedang menyambar. Tak dinyana, tikaman itu yang kelihatannya seperti tikaman biasa, aneh sekali perubahannya. Di tengah jalan pedang pendek itu mendadak berubah arahnya dari menikam jadi membabat dan jika kedua jeriji Tio Ye Uli yang tidak ditarik kembali sudah pasti dua-dua akan terbabat putus. Tak malu Tio Ye Uli yang dikenal sebagai kiam kekawakan di daerah barat. Pada saat pedang itu hanya tinggal terpisah lima dim dari jerijinya, ia masih keburu membalik tangannya dan dengan Gerakan liong hengco anciang, gerakan naga menembus tangan, ia coba merampas pedang pendek lawan. Hampir pada detik itu juga, pedang si pemuda baju putih lewat di pinggir kuping Tio Ye Uli yang, sedang tangan Tio Ye Uli yang menyambar lengan si baju putih. Dalam pertempuran jago melawan jago, menang kalah hanya berdasarkan perbedaan bagai rambut sehelai di belah tuju. Pada detik itu, dari berada di bawah angin, Tio Ye Uli yang jadi berbalik berada di atas angin, sehingga dengan sekali menyodok, lengan si baju putih akan dapat dirusaknya. Yapcus yang terkesiap dan berteriak. Celaka tanpa memperdulikan lututnya yang masih lemas, ia menepuk tanah dengan kedua tangannya dan badannya lantas melesat ke dalam gelanggang pertempuran. Tapi sedang badan Yapcus yang masih berada di tengah udara, tiba-tiba Tio Ye Uli yang berteriak, Ih, ternyata pada detik itu si pemuda baju putih sudah menarik pulang tangannya dan menggunakan gagang pedang untuk menotok lengan lawannya. Jika Tio Ye Uli yang tidak menghentikan pukulannya, lengan kedua belah pihak tentu akan patah bersama-sama. Cepat bagaikan kilat Tio Ye Uli yang loncat minggir dan kedua lawan itu sama-sama terlolos dari bahaya. Sesaat itu Yapcus yang hinggap di atas tanah dengan napas lega. Tapi siapanya na, satu gelombang baru lewat, lain gelombang sudah menyusul. Menurut kebiasaan, jika dalam satu pertempuran, dua musuh berpencar, masing-masing pihak lebih dulu memperbaiki kedudukannya, kemudian baru maju untuk bertempur pula. Akan tetapi, baik Tio Ye Uli yang maupun si pemuda baju putih ketika itu mempunyai pikiran yang sama, yaitu, mendahului menyerang sebelum seng lawan dapat memperbaiki kedudukannya. Dalam hal ini Tio Ye Uli yang yang mempunyai lebih banyak pengalaman, sudah bertindak lebih cepat daripada lawannya. Baru saja pedang si pemuda baju putih bergerak, kedua tangan Tio Ye Uli yang sudah membuat satu lingkaran klan menerobos masuk ke dalam garis pembelaan si pemuda baju putih yang kedua tangannya lantas saja terkunci dan tak dapat mengerahkan tenaga lagi. Tio Ye Uli yang adalah ahli waris Kunlunpe yang sudah mendapat segala rahasia ilmu silat partai tersebut. Setiap pukulannya mengandung kekerasan dan kelunakan serta berubah-ubah secara diluar dugaan. Walaupun tak mengenal rahasia ilmu silat Kunlunpe, akan tetapi Yapcus yang mengetahui bahwa dengan sekali menggerakan tangan, Tio Ye Uli yang dapat mencelakai si pemuda baju putih lah tahu, biar bagaimanapun juga ia tak akan mendapat memberi pertolongan dan tanpa merasa, sekali lagi ia berteriak celaka. Dan hampir berbareng dengan teriakan Yapcus yang, Tio Ye Uli yang dan si pemuda baju putih bersama-sama menjerit. Metu Yapcus yang kabur, ia tak tahu kedua pihak menggunakan pukulan apalah hanya melihat lengan baju Tio Ye Uli yang robek dan badan sempoyongan. Sahabat kecil. Bagus. Sungguh bagus Yapcus yang berteriak bagaikan kalap lantaran kegirangan lah tidak mengetahui bahwa pergelangan tangan si pemuda baju putih juga sudah terpukul dan jika dihitung-hitung, adalah si pemuda baju putih yang menderita kerugian lebih besar. Sekarang muka atau acongkoan itu berubah merah padam, ia merasakan dadanya seperti mau meledak lantaran gusarnya. Mengimpipun ia tak pernah, bahwa tangan bajunya bisa dirobek oleh satu bocah yang belum hilang bau pupuknya. Selagi lawannya bergusar, si pemuda baju putih lantas saja mendesak dengan serangan-serangan hebat. Dalam keadaan tenang, sebenarnya Tio Ye Uli yang masih dapat melayani pemuda itu dengan tangan kosong. Tapi begitu darahnya naik, semangatnya tak dapat lagi dipusatkan dan dalam sekejap ia sudah terdesak, sehingga ia jadi kaget dan bingung. Tanpa memperdulikan lagi tingkatannya yang tinggi, ia segera menghunus pedangnya yang mengemblok di punggungnya. Nah, sedari tadi aku sudah perintahkan kau mencabut senjata, mengejek si pemuda baju putih sebari tertawa, tapi kau tetap membandel. Sekarang bagaimana sedang mulutnya berbicara, tangannya bekerja terus dan menikam tenggorokan Tio Ye Uli yang bagaikan kilat. Pedang si pemuda baju putih cepat, tapi gerakan Tio Ye Uli yang lebih cepat lagi. Dengan sekali mengegos, ia sudah mengelit tikaman itu dan lalu balas menyerang. Sesudah bergebrak beberapa jurus, dengan gerakan So Chin Pue E Kiam, So Chin menggendong orang, Tio Ye Uli yang menggetarkan pedangnya, yang dengan mengeluarkan suara mengaung, sudah mengunci bagian atas, tengah dan bawah pemuda itu. Bagus berseru si pemuda baju putih. Bukannya bergelit atau mengegos, sebaliknya dengan ilmu likong si Aciok, likong memanah batu, ia menikam dada Tio Ye Uli yang. Gerakan itu sungguh-sungguh di luar dugaan. Menurut ilmu pedang yang biasa, seorang yang sudah dikunci secara begitu, harus berusaha menolong diri. Tapi dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, si pemuda baju putih telah balas menyerang. Saat itu Tio Ye Uli yang terkesiap, sebab ia mendadak teringat, bahwa pedang lawannya adalah pedang mustika. Menurut perhitungan, dalam bentrokan antara kedua pedang itu, pedang si pemuda baju putih mesti jatuh terpental. Tapi pedang Tio Ye Uli yang bukan pedang mustika, sehingga dalam bentrokan itu meskipun pedang si pemuda baju putih mungkin terpental jatuh, tapi pedangnya sendiri pasti akan putus menjadi dua. Sebagai seorang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam merimba persilatan, ia tentu akan menjadi buah tertawaan umum, jika pedangnya sampai diputuskan oleh satu bocah. Biar bagaimanapun juga bentrokan antara kedua pedang itu sudah dapat dihilangkan lagi. Berbareng dengan suara terang kedua lawan itu segera berpencar. Barusan begitu kedua pedang mereka beradu, Tio Ye Uli yang menarik pulang tenaga yang kong, tenaga keras, dan mengeluarkan tenaga imjiu, tenaga lunak, sehingga pedangnya hanya menempel pedang lawan dan lalu mental kembali. Akan tetapi, walaupun begitu, pedang Tio Ye Uli yang somplak juga sedikit. Demikianlah, dalam gebrakan itu, si pemuda baju putih telah mendapat kemenangan gemilang. Tapi sebagai seorang muda, ia tak mengenal batas. Dengan cepat, ia membacok lagi dan barusan untuk mengadu pula pedangnya. Sekali lagi kedua pedang itu berbentrok tapi aneh sungguh, sekali ini jentrokan itu tidak mengeluarkan suara. Yapcus yang kaget dan heranlah membuka kedua matanya lebar-lebar untuk mencari tahu, apa sebabnya. Di lain saat, pedang si pemuda baju putih seolah-olah sudah kena dihisap oleh pedang Tio Ye Uli yang. Beberapa kali ia berkutet, tapi pedang itu tetap tak dapat ditarik pulang. Ternyata, kali ini Tio Ye Uli yang sudah mengerahkan tenaga imjiu yang sangat tinggi guna menghisap pedang lawannya. Beberapa saat kemudian, keringat sudah mengucur dari dahi pemuda baju putih. Bagaimana mengejek Tio Ye Uli yang? Tak apa-apa menyahuti si pemuda baju putih sembari mesem tawar, tak tahu dengan ilmu apa, tiba-tiba badan si pemuda baju putih mencelat dan pedangnya sudah terlepas dari ikatan musuh. Kejadian itu adalah karena salah Tio Ye Uli yang sendiri. Barusan, sesudah berhasil menghisap senjata musuh, dalam sejenak ia memandang rendah lawannya dan lalu mengejek dan selagi bicara, perhatiannya terpecah. Si pemuda baju putih yang lihai luar biasa, sungkan menyianyakan ketika baik ini dan dengan sekali membetot, ia melepaskan pedangnya dari hisapan tenaga imjiu. Berbareng dengan itu, ia meloncat ke samping Tio Ye Uli yang dan menikam sekali. Dengan sangat menyesal Tio Ye Uli yang berkelit dengan gerakan tuwi polian hoan, mundur berantai, dan kemudian membabat dengan pedangnya dalam usaha untuk menghisap pula pedang musuh. Tapi kali ini si pemuda baju putih tak dapat dijebak lagi. Dengan gerakannya yang sangat gesit, bagaikan kupu-kupu yang beterbangan di antara bunga-bunga, ia melayani toa congkoan itu. Tio Ye Uli yang menjadi kaget, heran dan kagum dengan berbareng. Beberapa kali, pedangnya hampir menempel pedang si pemuda baju putih, akan tetapi pada detik yang terakhir bocah itu selalu dapat meloloskan senjatanya dari ikatan mendadak Tio Ye Uli yang tergoncang hatinya. Sesudah memperhatikan ilmu pedang si bocah, mendadak ia ingat akan seorang tai hiap, pendekar besar, yang sekarang sudah mengundurkan diri dari pergaulan umum dan besar kemungkinan sudah meninggal dunia. Apakah bocah ini ahli waris dari pendekar besar tersebut? Sesudah bertempur lagi beberapa lama, Tio Ye Uli yang menjadi sadar dan mendapat jalan untuk menghadapi musuhnya lah segera merobah kera bersilatnya dan mengutamakan pembelaan diri. Akan tetapi, dalam pembelaan diri itu, ia berlaku sangat awas dan segera balas menyerang, begitu ada kesempatan. Dilayani secara begitu, dengan perlahan si pemuda baju putih menjadi lelah dan napasnya mulai tersengal-sengal. Sementara itu Yapcus yang mengawasi jalannya pertempuran dengan hati berdebar-debar. Kedua orang itu sedang bertempur dengan menggunakan ilmu pedang yang paling tinggi dan sekali salah jiwa bisa melayang. Walaupun tidak terlalu paham akan ilmu pedang, ia mengetahui bahwa si pemuda baju putih, cuan penolongnya, berada di bawah angin. Ketika itu, dengan mengatur jalan pernapasannya, Yapcus yang sudah pulihkan kembali aliran darahnya dan perasaan kesemutan sudah menjadi hilang. Maka itu, sambil membentak keras, ia mengambil biantonya dan bergerak untuk menyerbu ke dalam gelanggang pertempuran. Sebagai seorang berpengalaman, Tio Ye Uliang sangat tawas matanya. Begitu Yapcus yang bergerak, ia pindahkan pedangnya ke tangan kiri dan merogosakunya dengan tangan kanan. Sembari membacok dengan tangan kiri sehingga si pemuda baju putih terpaksa mundur dua tindak, ia mengayun tangan kanannya dan melepaskan jumlah Tia Lian Chia ke arah kedua lawannya. Sekarang Toa Congkoan ini sudah tidak menghiraukan lagi soal tingkatan dan dalam kekhawatirannya akan dikerubuti, ia malah tidak merasa malu untuk menggunakan juga senjata rahasia. Yapcus yang yang baru terluka kakinya, tak begitu gesit gerakannya, sehingga dua butir Tia Lian Chia mampir di lehernya dan ia kembali jatuh terguling. Begitu rubuh, ia meloncat bangun lagi dengan gerakan lihieta teng, ikan gabus meletik, dan pada detik itu ia mendengar si pemuda baju putih berteriak, bagus. Di iain saat, seperti hujan gerimis, belasan biji catur berbentuk bulat kecil menyamar ke arah Tio Ye Uliang. Bagus teriak Yap Chus Yang, kegirangan. Dengan gerakan pekho chong tian, burung. Ho putih menembus awan, Tio Ye Uliang meloncat ke atas sambil mengebas dengan pedangnya. Dengan suara teringet, teranget, sejumlah biji catur kena dibikin terpental tapi dua. Antaranya menyambar terus. Kena kau berteriak si pemuda baju putih sambil melompat menikam. Biar bagaimana lihiet pun, Tio Ye Uliang tak dapat berkelit lagi dari dua biji catur itu yang menyambar kedua pundaknya. Bagus, ia berseru sambil mengerahkan tenaga dalamnya dan menggoyang pundaknya, dua biji catur itu tepat mengenai sasarannya, tapi lantas jatuh ke tanah lantaran kena ditolak tenaga dalam Tio Ye Uliang, yang berbareng dengan itu sudah mengangkat pedangnya untuk menyambut serangan si pemuda baju putih. Si pemuda baju putih kaget tak kepalang. Bahwa sepuluh antara dua belas biji caturnya kena dipukul jatuh, sudah cukup mengagumkan. Tapi menolak senjata rahasia itu dengan tenaga dalam adalah kejadian yang tak pernah diduga-duganya. Nama besar Tio Ye Uliang sungguh bukan nama kosong, ia memuji dalam hatinya. Tak heran, dalam dunia Kang Ouia mempunyai nama yang besar. Melihat keadaan yang berbahaya, tanpa memperdulikan lukanya. Yapcus yang kembali putarkan goloknya dan maju ke medan pertempuran. Sekonyong-konyong si pemuda baju putih bersiul panjang dan nyaring. Dilain saat bagaikan terbang tubuhnya sudah melayang di udara, tangannya. Menjamret baju Yapcus yang, dan ketika ia menjejak kedua kakinya, badannya sudah melesat ke atas, kemudian hinggap di atas punggung kudanya yang terus kabur bagaikan kilat. Tio Ye Uliang, sebetulnya aku memiliki perhitungan dengan kau, tapi ku kira sekarang bukan saatnya. Nanti kita bertemu lagi terdengar suara si pemuda baju putih nyaring menggema di tempat itu. Tio Ye Uliang buru-buru cemplak tunggangannya dan mengubar. Kuda Toa Chingkoan ini bukan kuda sembarangan, tapi kuda si pemuda baju putih itu cepat sekali, dan dalam waktu singkat sudah terpisah jauh, semakin lama jarak antara mereka jadi semakin jauh dan akhirnya Tio Ye Uliang hanya dapat melihat satu titik putih yang dengan cepat menghilang dari pemandangan.